Ulama karismatik Aceh Tengku Haji Nuruzari Yahya atau yang lebih dikenal dengan panggilan Walid Nu atau Walid Samalanga salah satu ulama berpengaruh dan cukup dikenal di Aceh. Ia adalah pimpinan daya Umul Aiman di Samalanga Kabupaten Biren. Aktif berdakwah sejak tahun 1976 sampai sekarang ini, Walid Nu sering diundang oleh masyarakat untuk berceramah di berbagai acara atau perayaan Hari Besar Islam maupun menjadi khatib Jumat di masjid-masjid di berbagai wilayah di Aceh. Memiliki gaya tersendiri dengan suara yang nyaring menggelegar, ekspresif serta bahasa yang mudah dipahami dalam penyampaian ceramah kehadirannya sering dinantikan oleh para jamaah dan masyarakat Aceh. Selain berperan sebagai pimpinan daya Salafiah dan Panti Asuhan, sejak muda hingga sekarang ini Walid Nu juga terlibat beberapa organisasi masyarakat, baik daerah maupun nasional. Ia pernah menjadi Ketua Syuriah PWNU Aceh pada tahun 1970, Ketua Tanfiziyah Wilayah Nanggru Aceh Darussalam PWNU tahun 1995, Ketua 2 dalam Organisasi Himpunan Ulama Daya Aceh atau Huda tahun 1999, dan menjadi anggota Dewan Paripurna Ulama DPU Nanggru Aceh Darussalam pada tahun 2006. Dalam forum akademik khususnya pendidikan agama, ia juga dikenal sebagai konseptor yang idealis sehingga banyak terlibat dalam berbagai seminar selaku pembicara atau pemateri. Masih bersama Pak Walid Nu. Pak Walid, kalau dilihat sepanjang pemerintahan Joko Widodo ini yang dirasakan langsung oleh warga Aceh itu apa yang Anda alami sendiri? Yang tidak dapat dipungkiri lagi, Pak, adalah dana desa. Belum pernah dana desa itu sebanyak itu, Pak. Dana desa makin tahun makin naik makin naik. Maka tidak seakan-akan desa itu sudah di kota sekarang. Dan jalan di desa sudah baik semua. Bahkan ada desa yang belum pernah ada aset sekarang sudah ada. Aksesnya itu ya pentingnya? Asetnya, aset desa. Aset desa. Bangun toko, beli kebun. Jadi perekonomiannya tumbuh. Itu tidak bisa dipungkiri semasa Pak Jokowi lima tahun ini. Itu masalahnya. Itu yang dirasakan oleh warga. Itu yang paling dirasakan. Kemudian kalau dari sisi ulama dengan misalnya hari santri, itu juga bagaimana dampaknya? Kami sangat berbesar hati dong. Berarti dengan hari santri itu berarti negara sudah, membalas jasa sedikit lah. Sudah ada ingat sedikit kepada perjuangan santri itu. Secara nasional sudah ada hari santri. Kami bersyukur. Dan itu tanggapannya bagaimana di kalangan santri-santri di Aceh? Iya, berarti itu satu yang positif dari pemerintahan Jokowi itu. Makanya hari santri itu adalah salah satu hari yang sejarah mengingat kepada perjuangan santri pada waktu kemerikan itu. Iya. Jadi dengan adanya pembangunan, udah gitu ada perkembangan yang ada, di sana juga itu akhirnya bisa ngalahin gak tuh dengan hoax yang tadi rame? Iya. Walaupun di metos. Bisa kita turunkan. Bisa kita menyelesirkan. Ya gitu. Karena yang dirasa oleh masyarakat, yang juga dirasa oleh santri bahkan sekarang nantinya ada rencana, Pak Jokowi akan membangun seribu pesantri. Nah, dan bahkan ada rencana nanti ada undang-undang pesantren. Ya, itu juga tadi dibahas dengan Pak Presiden. Jadi itu kan itu satu kabar gembira bagi kami. Ya. Dari dunia pesantren. Kemudian kalau Pak Walid, bagaimana dong nanti perannya ulama ini? Perannya ulama kalau kita bicara di Aceh saja, untuk mengawal nanti pemerintahan Pak Jokowi yang kedua, dengan Pak Maruf. Ya. Perannya gimana yang bisa jadikan? Ya, kami segera akan memberi informasi yang benar. Mengarah supaya, mengembirkan kepada masyarakat supaya damai. Supaya bersaudara, bersahabat. Walaupun pilihan berbeda, tapi tidak jadi masalah. Yang pentingkan persaudaraan, kesatuan anak bangsa ini. Dan selalu kita, omong yang benar. Jangan menambah fitnah. Jangan menambah fitnah. Makin bahkan lagi perpecahan. Maka itukah tugas kami di para ulama, lewat khutbah, lewat pengajian, lewat tausiyah. Mari kita bersatu. Dalam perbedaan. Kalau misalnya berbeda, ya silahkan. Tapi yang jangan, timbul upat jaji, timbul fitnah. Itu jangan jangan jangan. Ada nggak yang ditemukan? Misalnya kampanye hitam di lapangan? Sampai sekarang belum ada. Mungkin berkat daripada kerjasama kami semua. Begitu. Terus, kalau kita lihat sejarahnya waktu pemilunya 2014, justru di situ Pak Jokowi, Pak Prabowo yang lebih tinggi dibandingkan Pak Jokowi. Kalau perolehannya. Menang-menang tipis dong. Menang-menang tipis. Ya, 54 persen. Kurang lebih lah waktu itu Pak Prabowo. Anda melihatnya dengan dinamika perkembangan yang terjadi saat ini, bagaimana? Ya mungkin saja bisa. Bisa seimbang. Ataupun bisa lebih. Tapi itu, kami tentang siapa yang kalah, siapa, kami tidak persoalkan. Karena tergantung kepada yang maha kuasa. Yang penting rakyanya tenang. Demokrasi ini berjalan lancar. Jangan sampai dengan cara perpres ini bisa retak antara satu sama lain. Kemenangannya tergantung kepada yang maha kuasa. Siapa yang ditentukan oleh Allah, itu dia lah yang jadi presiden negara kita. Bapak kita berrepot-repot masalah itu. Pak Walid, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.